Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, Guru kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan dalam namamu. Lalu kami mencegah dia karena ia bukan pengikut kita. Tetapi Yesus berkata, jangan kamu cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan muzizat dalam namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Siapa saja yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, siapa saja yang memberi kamu minum secanggir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Jika tanganmu menyebabkan kau berbuat dosa, penggalah, karena lebih baik kau masuk ke dalam hidup dengan tangan bentung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Jika kakimu menyebabkan kau berbuat dosa, penggalah, karena lebih baik kau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Jika matamu menyebabkan kau berbuat dosa, cungkilah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua, campakkanlah ke dalam neraka, di mana ulat-ulatnya tidak mati, dan api tidak terpadamkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kita masih di bulan September, dan bulan September adalah bulan kitab suci nasional. Dan seperti biasa, pada bulan September sebelum saya memberikan homili, saya sedikit memberikan katekesa kitab suci berhadiah. Hadiahnya apa suster? Pisang, ya pintar sekali. Suster ini sudah tidak hanya dapat banyak pisang, tapi sudah investasi pisang. Luar biasa. Karena jawabnya selalu betul. Tahu enggak kitab suci tradisi katolik ada berapa kitab isinya? Otomatis 73. Jadi kalau ditanya isi kitab suci ada berapa? Otomatis tradisi katolik 73. Perjanjian lama berapa? 40? 46. Suster jawab lagi, pintar ya. Kalau totalnya 73, perjanjian lama 46, perjanjian baru kira-kira tinggal berapa? 20? 27. Oke, mungkin sekarang saya akan sedikit terangkan pembagian dari perjanjian baru. Minggu lalu saya sudah terangkan pembagian dari perjanjian lama. Sekarang saya sedikit terangkan tentang perjanjian baru. Sama seperti perjanjian lama ada empat kategori besar. Perjanjian baru juga ada empat kategori besar. Yang pertama adalah Injil. Injil berbicara tentang kehidupan dan karya Yesus. Ada berapa? Mudah sekali ada. Ada empat. Apa saja harus hafal urutannya? Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Gak boleh salah. Ini gak boleh salah. Kalau salah disetrap. Setelah itu kategori kedua adalah kisah para rasul. Bukunya hanya satu tapi cukup tebal. Kisahnya tentang apa kisah para rasul? Tentang kisah para rasul Romo. Betul. Ini tentang gereja katolik. Tentang gereja katolik awal. Setelah Yesus apa yang terjadi? Kok gereja katolik? Apakah kata katolik ada di kitab suci Romo? Saya belum menemukan Romo kata katolik di kitab suci. Jawabannya ada. Tapi harus baca yang bahasa Yunani. Kalau teman-teman nanti cek ya di kisah para rasul. Bab 9 ayat 31. Yang bahasa Yunani ya. Yang bahasa Indonesia. Teman-teman akan menemukan kata Ekklesia Katolis. Gereja katolik. Jadi ini berbicara tentang gereja katolik awal. Lalu setelah itu kategori ketiga itu adalah surat-surat. Surat-surat ini dibagi dalam dua kategori kecil. Pertama surat-suratnya Paulus. Dan kemudian surat-surat katolik juga. Surat Paulus ada berapa? Iya. Bingung. Surat Paulus itu ada 13 plus 1. Kok 13 plus 1 Romo? Enggak langsung aja 14 ya. Angka bagus 14. Karena awalnya kitab yang terakhir ini. Surat terakhir ini. Surat kepada Jemaat Ibrani. Awalnya itu sering disebut sebagai suratnya Paulus. Tapi sekarang kita melihat bukan Paulus yang mengarang. Tapi tetap masuk bagian suratnya Paulus. Jadi yang asli dari Paulus ada 13 ya. Dari apa saja ada yang tahu? Kalau hapal 13 nya saya kasih mobil ya. Mobil dari daun pisang. Jadi tetap berhubungan dengan pisang. Dari surat kepada Jemaat Ibrani. Sampai kepada Filemon. Ada 13. Dan ini disusun berdasarkan bukan berdasarkan urutan kronologis. Kapan ditulisnya. Tapi berdasarkan tebalnya. Jadi yang paling tebal. Yang paling panjang. Itu ditaruh di depan. Kepada Jemaat Ibrani. Ada 16 bab. Kemudian yang paling pendek. Paling belakang itu kepada Filemon. Ada satu halaman saja. Satu halaman. Hanya 300 kata kalau gak salah. Jadi begitu penyusunannya. Kemudian ada 7 surat katolik. Ini ditulis. Kenapa disebut surat katolik Romo? Karena kata katolik itu artinya kan universal. Umum. Jadi surat ini lebih ditujukan kepada gereja katolik secara umum. Berbeda dengan surat Paulus. Yang cenderung spesifik ya. Kepada Jemaat di Roma. Kepada Jemaat di Thessalonica. Kepada Timotius. Kepada Titus. Sedangkan surat-surat katolik lebih umum. 7 ini apa saja? Ada yang tahu? Surat Ya. Jakobus. Surat Petrus 1 dan 2. Surat Yohanes 1, 2, 3. Dan surat Judas. Judas Tadeus. Dan terakhir. Kategori terakhir. Ini paling terkenal. Kitab Wahyu. Isinya apa Romo? Yang belum baca isinya tentang penglihatan Santa Yohanes di Pulau Patmos. Yang melihat liturgi surgawi. Melihat apa yang terjadi di surga. Dan ternyata apa yang terjadi di surga itu tidak jauh berbeda. Dengan apa yang terjadi di Ekaristi. Oh yang benar Romo? Ya dibaca. Oke. Itu jadi ya kalau saya tanya. Isinya Kitab Wahyu apa? Sekarang teman-teman bisa jawab. Injil ada berapa? Langsung bisa jawab. Surat Paulus ada berapa? Langsung jawab. Karena saya percaya teman-teman ini sebenarnya punya semangat yang luar biasa. Untuk membaca Kitab Suci. Oke. Kita kembali ke homilinya. Tadi hanya pengantar saja teman-teman. Siapa yang dapat pisang tadi? Suster banyak ya pisangnya. Puji Tuhan. Yang lain boleh diklaim ya. Jangan mau kalah dengan suster ya. Baca Kitab Suci. Oke. Kembali ke homilinya. Topik homili ini menurut saya satu yang jarang dibahas. Dan bahkan kadang-kadang tidak mau dibahas oleh beberapa Romo. Karena topik kita adalah tentang neraka. Tentang neraka. Ngapain bahas neraka? Bukankah ini sepertinya bertentangan dengan kasih Allah. Bahkan ada yang percaya neraka itu tidak ada lagi. Tapi kalau kita baca Kitab Suci hari ini dan ajaran gereja bagi Yesus neraka itu ada. Hell is real. Dan bahkan di sini Yesus tanpa ragu-ragu menceritakan, mengajarkan apa yang terjadi di dalam neraka. Kalau kita kembali ke jamannya Tuhan Yesus. Kata neraka yang digunakan oleh Tuhan Yesus dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aram itu adalah Gehenna. Gehenna. Dan kata Gehenna ini sebenarnya adalah nama tempat. Nama tempat sebuah lembah yang ada di selatan kota Yerusalem pada zaman Tuhan Yesus. Dan lembah ini digunakan sebagai tempat pembuangan akhir. Karena nanti sampah-sampah, limbah, kotoran dari kota Yerusalem dan sekitarnya dibuang ke sini. Dan dibakar. Jadi kita bisa bayangkan ya kalau teman-teman pernah berkunjung ke tempat pembuangan akhir. Metode yang biasa digunakan, metode kuno ya. Yang digunakan untuk menghabiskan sampah ini ya dibakar. Dan kita bisa bayangkan bagaimana ada proses pembakaran yang terus menerus. Kemudian baunya luar biasa, bisa tercium ratusan meter ya. Dan bagaimana asap yang beracun terus keluar. Jadi image atau gambaran seperti ini yang ingin ditunjukkan. Yang lebih parah lagi kalau kita kembali ke perjanjian lama. Gehenna ini adalah tempat yang dulunya dipakai sebagai tempat pemujaan setan. Atau pemujaan berhala. Dimana anak-anak kecil itu dikurbankan. Ditumbalkan kepada dewa-dewi palsu. Kepada setan. Makanya tempat ini oleh para nabi perjanjian lama dikutuk. Tempat terkutuk. Dan orang-orang yang ada di sana ya orang-orang terkutuk. Orang-orang yang masuk Gehenna. Orang-orang yang masuk neraka. Dan apa yang digambarkan Tuhan Yesus terjadi di Gehenna. Dia bilang dimana ada ulat-ulat yang tidak mati. Dan bagaimana api tidak bisa dipadamkan. Wah ngeri ya. Tentunya ini adalah gambaran simbolis ya. Gambaran simbolis. Kenapa dibilang ulat-ulat yang tidak mati. Ulat-ulat ini adalah salah satu hewan yang bertanggung jawab terhadap proses pembusukan dan dikomposisi tubuh yang sudah mati. Jadi kalau di dalam kubur itu yang paling banyak hewannya di situ adalah cacing atau ulat. Menunjukkan proses pembusukan. Kemudian api yang tidak terpadamkan. Api di sini tentu api suatu hal yang baik ya. Banyak manfaatnya api. Tapi juga api menjadi simbol kehancuran. Semua yang dibakar hancur. Dan kalau teman-teman tanpa sengaja menyentuh api. Ada bagian tubuh yang terbakar sakitnya luar biasa. Jadi melambangkan kehancuran dan penderitaan. Jadi saat Yesus bilang di Gehenna di neraka terjadi ada ulat-ulat yang tidak mati. Dan api yang tidak dipadamkan melambangkan menjadi simbol kehancuran dan kesengsaraan yang tiada akhir. Itu yang kurang lebih terjadi. Sebuah simbol yang dikatakan Yesus. Kenapa Yesus benci sekali dengan neraka? Ya karena Yesus datang untuk kita terbebas dari neraka. Kenapa Yesus jadi manusia? Kenapa Yesus ada di salib? Supaya kita tidak masuk neraka. Tapi karena kita kadang-kadang keras hati. Kita lebih memilih masuk neraka. Satu hal yang Yesus sangat benci adalah hal yang membuat kita masuk neraka. Hal itu apa? Kalau kita berbuat apa? Berbuat apa suster? Dosa. Jadi kalau mau tahu jawaban saya, tanya suster. Sudah hafal homili saya dia. Dosa. Ini yang membuat kita terputus dari Tuhan. Jauh dari Tuhan dan akhirnya terpisah untuk selamanya. Neraka itu apa sih? Neraka itu sederhananya ya terpisah dari Tuhan. Karena ini kebalikan dari surga. Surga itu bersatu dengan Tuhan. Tapi karena kita terus-menerus hidup dalam dosa, ya kita hidup dalam neraka. Saat kita mati, neraka ini menjadi permanen. Dan makanya dosa ini salah satu yang paling dibenci Tuhan Yesus. Karena ini membuat salibnya, membuat penderitaan kematian dan kebangkitannya sia-sia. Karena kita memilih untuk menjauhi Tuhan. Makanya kata yang digunakan Yesus sangat keras ya. Metafor yang digunakan Yesus, simbol yang digunakan Yesus untuk mengatasi dosa adalah dengan mengamputasi. Kalau mata kamu berdosa, cungkil. Kalau kaki kamu berdosa, potong saja. Keras sekali bahasanya karena Yesus sangat benci dengan dosa. Dan dosa itu ya memang seperti penyakit. Penyakit rohani. Seperti ada luka kecil, tapi ada infeksinya. Kalau dibiarkan, itu menyebar. Dan kalau dibiarkan terus, ini akan menghancurkan tubuh. Membusuk semuanya. Sama penyakit rohani seperti itu. Membusukkan jiwa kita. Makanya Tuhan Yesus bilang, amputasi saja. Tidak ada cara lain daripada menyebar. Dan yang lebih parah dari dosa adalah, Tidak hanya menyebar di tubuh kita, Ini sangat, apa namanya, sangat menular. Seperti COVID-19, tapi hanya bersifat rohani. Bagi mereka yang, bagi kita yang imunnya lemah ya, pasti akan mudah terkena COVID-19. Sama, kalau kita imun rohaninya rendah, kita pun akan dengan mudah terkena virus-virus rohani ini. Menghancurkan jiwa kita. Menghancurkan jiwa kita. Makanya Yesus juga tidak suka dengan orang yang membuat orang lain berdosa. Lebih baik diiket dengan kilangan, diceburkan ke laut. Bahasa yang sangat keras. Karena memang konsekuensi dosa, itu luar biasa. Oke, supaya kita tidak berdosa bagaimana Romo? Saya kasih tiga tips. Langkah-langkah mudah untuk tidak berdosa. Sebenarnya tidak mudah sih. Langkah pertama, kita minta rahmat Tuhan. Karena perubahan itu susah. Hanya dengan mengandalkan tenaga manusia tidak mudah. Makanya perlu rahmat Tuhan. Kita minta rahmat Tuhan, agar kita sadar dengan hidup dosa kita. Dan jangan lupa untuk mengaku dosa. Jadi langkah pertama, mohon rahmat Tuhan. Dan jangan lupa kalau ada kesempatan mengaku dosa. Langkah kedua, mulai untuk hidup doa yang baik. Mulai untuk pantang dan puasa. Karena pantang puasa dan doa adalah cara tradisional untuk menjauhkan diri kita dari godaan. Dan ketiga, hindari tempat-tempat atau kegiatan-kegiatan di mana kita rentan untuk jatuh dalam dosa. Kalau teman-teman suka mabuk-mabukan, ya jauhi tempat-tempat atau kegiatan di mana disitu disuguhkan alkohol. Kalau teman-teman suka mabuk-mabukan, ya seperti itu. Tentunya ada hal-hal lain tergantung teman-teman lemahnya di mana. Jadi tiga hal. Pertama, minta rahmat Tuhan secara khusus dalam sakramen tobat. Kedua, hidup doa, pantang, dan puasa. Dan ketiga, kita jauhi tempat-tempat yang membawa kita jatuh dalam dosa. Tuhan ini sungguh cinta dengan kita. Sungguh mengasihi kita. Tidak mau kita jatuh dalam dosa dan masuk neraka. Tapi kita juga perlu ambil bagian dalam rencana Tuhan. Keselamatan dari Tuhan, tapi kita pun bebas untuk memilihnya. Karena kita dicintai oleh Tuhan, marilah kita juga mencintai Tuhan. Amin.